timnas Jepang saat ini dimana dengan set play dan gaya permainan yang sangat diluar nalar membuat seluruh pemain blue lock yakin bahwa Itoshi Shai sangatlah pantas dinobatkan sebagai sektor utama dalam laga tersebut namun terlepas dari hal itu nampak masih ada Itoshi Rin yang langsung ingin membalas gol dari kakak tercintanya itu dengan penuh keyakinan tinggi serta tekat yang kuat diperlihatkan Rin akan mengubah seluruh sorak sore di stadion menjadi jeritan kesedihan dalam 90 menit ke depan selanjutnya di sisi lain rekan-rekan saya di timnas Jepang diperlihatkan mulai berlari menghampiri dirinya guna merayakan gol spektakuler yang ia cetak nampak para pemain timnas sendiri merasa bahwa dengan kehadiran Itoshi Shai akan memudahkan mereka untuk mengalahkan tim blue lock tak hanya itu diperlihatkan dua komentator yang bertugas memandu penonton mengikuti jalannya pertandingan nampak sangat antusias akan kehebatan yang saya tunjukkan bahkan mereka berkat tambah mungkin hari ini akan menjadi lahirnya sosok pahlawan baru bagi perkembangan sepak bola Jepang ke depannya namun sayangnya disini Itoshi Shai malah tak merespon dengan baik apresiasi dari rekan-rekannya itu ia yang nampak kesal Shindo tak mampu memanfaatkan kesempatan terbuka menjadi sebuah gol mulai mengolok-ngolok dirinya disana saya berkata bahwa pemain yang tak bisa mencetak gol lebih baik daripada pemain tengahnya tanya tak sedikit pun pantas disebut sebagai sosok striker mendengar hal itu pun lantas Aiko mulai menjadi penengah diantara mereka agar ketegangan tak menjadi melebar satu sama lain bahkan diperlihatkan Aiko mulai memberikan nasihat pada Shindo agar memanfaatkan peluang dengan baik di sisa waktu pertandingan berjalan sementara di sisi tim blue lock sendiri Niko nampak mulai membicarakan tentang peran penting Itoshi Shai pada Isagi Yoichi Niko mengatakan dengan hadirnya Shai dalam tinas Jepang U20 membuat serangan-serangan mereka makin tambah tajam daripada sebelumnya melalui pertahanan yang kokos serta counter attack cepat yang dibangun oleh Itoshi Shai Niko percaya hal itu akan sangat menyulitkan tim blue lock untuk bebas bergerak di lepangan bahkan Isagi sendiri masih nampak bingung bagaimana cara yang tepat agar tim blue lock bisa meng-counter permainan solid tim lawan namun disini terlepas dari hal itu beberapa saat kemudian nampak Isagi mulai mendapatkan gambaran tentang set play yang akan ia bangun setelah mengingat perkataan Rin yang meminta Isagi untuk mengikutinya benar saja ketika kick off dimulai sesuai dengan instingnya Isagi pun langsung bergerak bersama Rin melakukan umpan 1-2 sentuhan walaupun nampaknya kerjasama keduanya sudah akan diantisipasi oleh pemain lawan namun Isagi yang bergerak lebih fleksibel menciptakan celah di sekitar Rin nyatanya sukses terus mengalirkan bola dari kaki ke kaki dengan cepatnya tim push serta determinasi keduanya perlahan tapi pasti baik Isagi ataupun Rin nampak terus bergerak ke depan melewati hadangan Hayate bahkan di satu momen ketika melihat peluang Rin dan Isagi pun langsung bergerak terpisah maju ke depan setelah memberikan back pass pada bacira yang dari awal memback up pergerakan mereka disini dengan pergerakan tanpa bola yang dilakukan baik Isagi ataupun Rin di lapangan dan justru mulai memecah konsentrasi para back timnas Jepang untuk fokus menjaga area pertahanan mereka sontak kondisi tersebut pun nyatanya berhasil dimanfaatkan oleh bacira untuk mengirimkan sebuah umpan lengkung dan akurat tepat di kaki Rin yang telah berlari di sisi sayap kiri pertahanan tim lawan disini Toshi Rin yang telah lolos mendapatkan bola justru malah makin dalam menusuk sehingga mempersempit ruang tembaknya disana nampaknya dari apa yang terlihat saat ini Rin sedang mencoba untuk melampaui tendangan drive shot yang itu si saya tunjukkan sebelumnya dengan ego tak ingin mengalah serta kemauan agar bisa melampaui semua yang saat ini dimiliki sang kakak tanpa ragu Rin pun langsung mengarahkan sebuah tendangan dengan kaki kanannya namun sayangnya tendangan drive shotnya mengarah tepat ke pojok kiri atas gawang malah sedikit ditepis keeper timnas Jepang yakni Fukakugen sekaligus membuat bola berbelok membantur tiang gawang untung saja bola rebound disana hasil tendangan Rin itu pun nyatanya kembali berhasil dikuasai tim blue lock tepat di kaki Yukimiya disini lantas Isagi yang melihat masih ada kesempatan bagi tim blue lock untuk mencetak gol dengan step flag langsung bergerak maju di samping Yukimiya guna memecah fokus TP yang telah siap mengintercept bola benar saja sesuai rencana TP yang telah kebingungan justru malah meloloskan Yukimiya untuk melakukan sebuah tembakan lengkungnya ke pojok kanan atas gawang tim lawan namun sayangnya tendangan tersebut pun harus gagal di tangan Aiku yang telah memprediksikan seluruh aksi Yukimiya disana bahkan Otoya yang juga melakukan tendangan melalui bola rebound kembali harus menelan pil pahit disaat tendangannya juga berhasil di blocking oleh Kazuma menggunakan wajahnya untung saja untuk kesekian kalinya bola liar yang melambung di depan gawang akhirnya berhasil dimanfaatkan oleh Nagi dengan baik di momen ini ketika Nagi telah siap untuk melakukan sebuah tendangan dengan kontrolnya yang sangat luar biasa ia pun mampu mengecoh pemain lawan yang ingin memblocking menggunakan trick fake shotnya tak sampai disitu dengan sedikit mendorong bola ke belakang sembari memutarkan badannya Nagi pun nyatanya mampu melakukan sebuah direct shot berkelas di udara guna menyamakan kedudukan atas timnas Jepang saat ini sontak merespon goal spektakuler itu pun seluruh penonton malah juga bersorak-sorai menyambut aksi luar biasa dari Nagi Seishiro walaupun mereka semua nampak merasa aneh merayakan goal tersebut namun dengan aksi memukau itu pun seakan membuka mindset para penonton disana terlihat saat ini seluruh penonton yang menyaksikan mulai berpikir ternyata proyek Blue Lock bukanlah sebuah kegagalan semata dengan melahirkan beberapa striker hebat seperti Nagi Seishiro sementara itu di pinggir lapangan Jin Pagi yang sedari tadi menganalisis jalannya permainan berkata bahwa goal tim Blue Lock bisa tercipta berkat aksi Itosiri diketahui Rin yang mampu mengimprovisasi permainannya sendiri tanpa menunggu perintah lebih lanjut nyatanya berhasil membukakan jalan bagi para pemain Blue Lock lainnya untuk memanfaatkan celah yang ada tak hanya itu dengan kehadiran Isagi yang terbukti mampu merespon semua permainan Itosirin membuat permainan keduanya tambah makin padu di lapangan Jin Pagi mengatakan bahwa keputusannya menempatkan Isagi dalam line up adalah keputusan yang sangat tepat mengingat hanya dirinya lah seorang pemain kunci yang mampu men-trigger kebangkitan Itosirin Sementara di sisi lain, Isagi yang kembali menganalisis proses terciptanya goal dibuat sadar ternyata orang yang telah membukakan jalan bagi para pemain melakukan serangan tak lain adalah Rin sendiri Perkat kata-kata Rin yang memintanya untuk mensupport dirinya nyatanya terbukti ampu mengunci fokus Isagi untuk terhubung dengan Rin di lapangan Isagi yakin dengan permainan keduanya yang saling melahap satu sama lain akan memberikan sebuah ancaman baru bagi pertahanan tim Jepang U20 Selanjutnya ketika kick out dimulai kembali Itosirin yang mendapatkan bola nampak langsung dihadang oleh adiknya sendiri Itosirin disana dengan perasaan menggebu-gebu Rin pun tanpa ragu langsung memarking Sae guna menantang dirinya berduel satu lawan satu walaupun agak sulit bagi Rin mengimbangi pergerakan lincah kakaknya namun dengan refleks serta keongototannya Rin pun nyatanya masih mampu mengikuti teknik tipuan yang coba Sae lakukan bahkan disaat Isagi dan Kitsune dari timnas Jepang nampak coba datang membantu mereka baik Itosirin ataupun Rin ala menolak meminta agar rekannya tak ikut campur dalam duel keduanya dengan serempak Rin dan Sae mengatakan bahwa duel tersebut merupakan duel penentu diantara kakak beradik untuk melampaui satu sama lainnya namun disini terlepas dari hal itu Itosirin nampak masih dibuat kesulitan untuk menghentikan gerakan Itosirin Sampai di satu momen ketika Sae melihat celah dalam pergerakan Itosirin Mbak aksi Ronaldinho Sae nyatanya mampu melakukan nutmeg elastiko guna melewati hadangan Rin di sana selanjutnya melihat Rin sudah dilepati Itosirin lantas membuat seluruh pemain pertahanan blue lock mulai bersiap di garis pertahanan khususnya Niko diketahui Niko yang diberikan sebuah tugas penting oleh Jinpachi untuk memutus aliran serangan dengan kemampuan visionnya lantas mulai mengalirsi seluruh pergerakan lawan di lapangan dengan kemampuan matanya yang sangat tajam Niko pun lantas mulai mendeteksi seluruh pemain yang terhubung langsung pada setiap permainan Itosirin hal ini ia lakukan semata-mata untuk menemukan seorang pemain yang memiliki peluang paling besar untuk mendapatkan umpan dari Itosirin benar saja disini Niko yang bisa melihat bahwa Sendo akan menjadi tujuan serangan Itosirin nyatanya berhasil bereaksi cepat atas pergerakan Sendo guna mengintersep bola umpan tersebut sontak bola liar hasil hadangan Niko pun nyatanya kembali berhasil dikuasai oleh tim blue lock tepat di kaki Karasu dengan sangat cepat Karasu pun langsung berlari membangun sebuah gantar cepat bersama Otoya ia yang saat ini dijaga ketat oleh Hayate tanpa ragu langsung mengarahkan bola pada Otoya yang tengah berlari di sisi sayap kanan lapangan lagi ketika pergerakan Otoya di marking Darai ia pun langsung mengembalikan bola ke belakang pada Karasu guna berlari mencari celah melalui pergerakan tanpa bolanya melewati Darai walaupun setelah menerima umpan dari Karasu Otoya berhasil melewati hadangan Darai namun sayangnya tepat di hadapan Otoya nyatanya telah berdiri sosok Aiku yang siap menghentikan penetrasi Otoya bukannya panik menghadapi situasi tersebut Otoya pun malah kembali mendorong bola ke samping tepat di kaki Cigiri yang sedari awal telah siap membackup pergerakan Otoya sebagai back sayap benar saja sebagai pemain tercepat dalam tim blue lock 11 diperlihatkan Cigiri pun mampu melesat maju melewati Aiku yang sebenarnya sempat merespon set play tim blue lock sebelumnya Cigiri yang saat itu telah bebas menusuk sembari melihat Karasu bergerak di posisi kosong daripada pemain lain tanpa ragu langsung memberikan sebuah umpan comeback agar bisa ia manfaatkan sebaik mungkin disana namun sayangnya lagi-lagi sayang juga turun ke belakang nyatanya berhasil membaca maksud Cigiri sehingga memudahkan dirinya menginterse bola umpan dari kaki Karasu namun untung saja bola liar yang melambung tinggi justru saat ini malah jatuh tepat dalam penguasaan Itoshi Rin yang berada tak jauh dari sana di saat bersamaan Aiku yang nyatanya juga merespon bola tersebut nampak telah bersiap menutup ruang tembak Rin agar dirinya tak melakukan tendangan yang akan mengancam gawang timnas Jepang sementara itu di sisi lain Isagi yang melihat posisi Rin tak sedang berada dalam kondisi terbaiknya untuk menembak tanpa ragu langsung bergerak di sisi kanan Aiku seakan-akan sedang menempatkan posisi meminta umpan disana benar saja pergerakan Isagi itu pun terbukti sempat mengecoh Aiku untuk membukakan celah bagi Rin melakukan spin guna menciptakan ruang tembak dengan kaki kiri terkuatnya dengan tendangan lengkung yang selalu menjadi ciri khas dari Itoshi Rin selama ini nyatanya berhasil membobol gawang timnas Jepang sekaligus merubah kedudukan sementara menjadi 2-1 untuk keunggulan tim Blue Lock dimana dengan goal tersebut pun langsung membuka mata Aiku ternyata tim Blue Lock sendiri bukanlah tim yang tak seharusnya ia renehkan sebelumnya tak seperti para pemain timnas Jepang yang busu Aiku berkata bahwa setiap pemain di Blue Lock memiliki keegosan mereka masing-masing untuk bisa mengimprovisasi permainan mereka di lapangan Aiku percaya bahwa hal inilah yang akan menjadi ancaman bagi timnas Jepang jika nantinya tak menemukan cara yang tepat untuk meredam setiap serangan tim Blue Lock kedepannya